Balik lagi di Jatandras, tujuh orang komplotan pelaku perampokan sadis yang udah sangat meresahkan masyarakat, bahkan dia gak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Dan akhirnya komplotan perampok tersebut berhasil diringkus oleh tim paniser unit 4, subdit 3, Jatandras, Polda, Sumatera Selatan di wilayah Jawa Tengah. Kasus tersebut terungkap berkat rekaman kamera CCTV pada saat para pelaku melakukan aksinya. Pokoknya jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan, Sikat Penjahat, Lindungi Masyarakat, Berapo, Tim, Paniser, Unit 4, Subdit 3, Jatandras, Polda, Sumatera. Brutal, tak kenal kasihan, tak segan lukai korbannya. Seperti ini salah satu aksi gerombolan perampok ini. Penyasar nasabah yang baru ambil uang tunai di bank. Sasaran kemudian diikuti, tak peduli di jalan ramai. Korban dilumpukan, uangnya dilarikan. Bukan hanya sekali komplotan pelaku ini sudah berkali-kali lancarkan perampokan dengan kekerasan. Sejumlah kejadian dilaporkan. Tentunya tak biarkan para pegundal pengacau keamanan bertingkah di wilayahnya. Tim Paniser, Unit 4, Subdit 3, Jatandras, Polda, Sumsel, menindak layak unit. Penangkapan dipimpin langsung kanit 4, AKP Taufik Coy, didampingi panit opsional, Ibda Arif Rahman, beserta katib opsional, Aibda Kamal Marli, dan beribka Iwan Tewo. Tawang tidur. Tendiri itu, bersiapkan diri. Untuk keselamatan, marah kita berdoa. Tak main-main, para perampok ini termonitor kabur ke Jawa Tengah dan Jogja. Tim Paniser akan terbang mencokok mereka. Untuk kecepatan melakukan penangkapan, karena posisi laku berada di Jogja, kita menggunakan jalur udara. Dari sejumlah aksi mereka, di tengah rai komplotan perampok ini nekat, sudah menggasak ratusan juta dari para korbannya. Mendarat di kota budaya, pantang buang waktu dimelanjut tancap gas ke arah menggelang memburu targetnya. Posisi kita ini di Jogjakarta. Kita menuju posisi sekarang, pelaku ke arah Jawa Tengah, tempatnya di Borobudur. Sudah dikantongi identitas-identitasnya, komplotan perampok masih mudah. Salah satunya berusia 19 tahun. Dua diantaranya pacaran, alias merupakan sepasang kekasih. Siang malam, panas hujan diterjang. Bagi kita SK masuk tuh, lho. Tak bisa berkutik lagi para pelaku diringkut. Baru galak, baru galak. Baru galak. Ada yangudahvale. Ebas- spatiah ya. Jauh perjalanan kawainya 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 Pemotor Pemotor Tiga Pemotor Yang nuja siapa yang nuja Ada nuja Siapa Pemotor Raten 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 18 juta Raten Dari Jawa, komplotan perampok nasabah bank ini dibawa buat diperiksa dan pertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hendra Irawan Noval Radok Robian juga sejoli resa dan ali sudah didapati. Bersama penangkapan gerombolan ini, timpani serpun sita barang bukti. Mulai alat hingga sisa hasil kejahatan. Ini yang perempuan bernama resa tanpa dia, yang melakukan pemantauan ini berubang. Kemudian, yang memberikan informasi kepada para pelaku pelajar. Yang para pelaku pelajar adalah melakukan eksekusi atau sebagai eksekutor. Dan ada mengambil barang dan juga akan mempersiapkan keberanian sekolah ini. Pelaku sendiri ada beberapa yang presidisis. Masih muda sudah nekat jadi penjahat. Kini, tujuh sekawan perampok ini dijeruji. Kini, tujuh sekawan perampok ini dijeruji. Kini, tujuh sekawan perampok ini dijeruji.